ya halo ini saya akan pasang saya akan pasang crossover dbx nya coba kita tes pakai musik gimana suaranya kita pasang dulu panel belakangnya ini ini power sudah saya pasang sama kabel speaker ini kabel speaker speak on speak on speaker ini yang bawa power2 saya menggunakan power2 untuk dua y untuk crossover nya speaker dan ini cek yang input power saya masukkan ke sebagai untuk yang halo mid yang lumit maaf dan yang bawah saya pasang ke sup karena hukum saya menggunakan bluetooth Oke saya menggunakan bluetooth jadi ini kapal setengah kapal putut saya menggunakan cek RCA dan saya masukkan ke input ini untuk bawah jadi kita pakai losuk dan low mid oke sudah jelas saya setting untuk tombol ini frekuensinya kita nggak kita nggak pencet normal aja ini normal low zoom nya normal dan ini karena berhubung saya pakai power2 2 y saya pencet yang ini ini tidak di pencet 2 y oke sama aja ini kalau ada speaker nya ada power nya sama aja saya saya menggunakan bluetooth ini kabel bluetooth nya dan untuk mid saya menggunakan 10 in dan untuk bus saya menggunakan 18 setelah hai hai ya sudah nyala Hai 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 kan ini kita belum sedangkan the ke-7 mutek volt Hai saya seng dulu Oke sudah terhubung Oke untuk setelan volume Saya menggunakan 0 decibel Ini untuk mengatur frekuensi low atau mid atau sub Kalau kita setel ke sub Jadi kita ke sini Ini sub Untuk yang 18 in Kalau kita setting di low mid Ini kita Coba saya nyalakan satu dulu power Ini untuk yang Ini suaranya Kalau untuk yang low mid Ini untuk speaker 1 Ini belum saya Belum saya putar Oke ini Ini saya kecilkan dulu Untuk yang low sub Nah sekarang yang low mid Ini kalau di jaruk tengah-tengah Ini lebih ke mid Atau vokal Untuk Hiknya kecil Untuk bassnya Kecil Kalau kita geser ke sini Apa Vokalnya jadi kecil Dan kalau kita putar bikin Triple nya akan keluar Hiknya agak keluar Kalau kita menggunakan satu power yang tadi saya bilang Kalau kita kepingin ada bassnya Pakai satu power Kita bisa putarin Ini suara bassnya Untuk satu power ini Tapi karena berhubung kita Memakai dua power Dua Y Berhubung kita memakai dua Y Ini kalau menggunakan satu power Jadi suaranya ini Semua keluar Bass Triple Vokal keluar semua Untuk satu power Karena berhubung ini memakai dua power Kalau pakai dua power Settingan saya Untuk saya pribadi Yang enak begini Ini satu Di jam 12 Satu mentok sini Coba dengarkan semuanya Ini untuk mengurangi bass Nah kurang Nah ini untuk Menambah Vokal Untuk mengontrol Lomit Hik Ini untuk Aduh mengontrol Ini tombol ini Untuk mengontrol Setiap frekuensi Kalau kita Disini Dripelnya kurang Karena Ini set Frekuensi Untuk penyetingan Mid-Hick Enak banget suaranya Dan untuk Menurut saya ini Untuk settingan saya ini Sudah Sudah pening banget Sudah cakep Sudah cukup kawan Sudah cukup kawan Power Tapi kalau kita Menggunakan 3 power Semuanya harus Di jam 12 Karena Menggunakan 3 power Jadi Setiap kerja Volume ini Frekuensi Ini volume Ini Masing-masing Setiap power Power 1 Power 2 Power 3 Untuk low Untuk mid Dan gig Jadi kita Setel di Jarum 12 Semua Kalau untuk setelan saya Kalau untuk sobat Gak tau deh Ini untuk setelan saya Segini aja Ini udah Pening banget Ini kalau untuk 3 Y Kalau untuk 2 Y Saya Ini satu Saya kesini Biar Triple-nya Atau Hick-nya Nyampur Ke Vokal Ke Power yang Ini Kalau sobat Pakai power 1 Sobat bisa Ini setel Kesini Nah Ini pakai power 1 Udah cukup Sama Ini juga Kalau power 1 Sama aja Begini sama Ini untuk Settingannya Kalau ini Disetting aja Jam 12 aja Semuanya Sama jam 12 semua Ini untuk power 1 Perlu diingat Kalau untuk settingan saya Kalau untuk power 2 Kita masukkan ke Di belakang Low sub Dan yang kedua Low mid Low mid Nah ini untuk power 2 Dan untuk power 3 Kita setting Jam 12 semua Biar setiap frekuensi Kerja masing-masing Jadi kerja Low ya Di volume ini Kerja mid Di volume ini Dan Hick di volume ini Oke Itulah cara kerja Crossover Dbf Buat 34 XL Ini Ini sangat murah Sekali Saya beli di toko online Ini harganya 600an Ini tapi Suara Untuk kualitas Tidak diragukan lagi Suaranya bening Tidak dengung Tidak desis Silahkan di coba ya guys Itu Oke Itu tutorial dari saya Semoga Video ini bermanfaat Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Untuk membangun channel Kami Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak